Tanda baca sering kita temukan dalam kalimat Seperti tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda seru Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat Contohnya, perhatikan Mandra makan kue jujur Di belakang kata jujur, terakhir dari kalimat, berikan tanda titik Tanda koma Tanda koma memiliki dua fungsi Fungsi pertama, untuk perintian Lihat contoh kalimat Manggis, pisang, mangga, dan pepaya Dijual di pasar minggu Tanda koma disini menunjukkan perintian buah-buah apa aja yang dijual di pasar minggu Fungsi kedua Tanda koma digunakan untuk memisahkan ungkapan perasaan Seperti Seperti Oh, ya di belakang, oh ada koma Ya Wah Aduh Kasihan Amboi Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh Kalimatnya Perhatikan Wah Bagus sekali Lukisan itu Setelah wah Kita berikan Untuk memisahkan Ungkapan perasaan dengan kalimat berikutnya Selanjutnya Tanda tanya Tanda tanya Sering kita temukan pada akhir kalimat tanya Contohnya Bagaimana kabarmu hari ini? Ya Di belakang, di belakang kalimat Diberi Tanda tanya Karena di depannya Ada kata bagaimana Yang biasa digunakan untuk kalimat tanya Yang terakhir Tanda seru Tanda seru memiliki dua fungsi Fungsi yang pertama Digunakan Sesudah Ya Digunakan sesudah Kalimat Ungkapan Contohnya Aduh Sungai itu Penuh sampah dan bau Disini Sebelum tanda seru Merupakan Kalimat Ungkapan Fungsi selanjutnya Fungsi selanjutnya Tanda seru Untuk Pernyataan yang berupa seruan atau perintah Dia berada di belakang kalimat contohnya Tinggalkan tempat ini Disini Kalimat ini menunjukkan Perintah atau seruan kepada orang Untuk meninggalkan tempat ini Jadi pada akhir kalimat Berikan Tanda seru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!